Menteri BUMN Erick Thohir diminta untuk memecat Komisaris Utama atau Komut Pertamina Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto. Pasalnya, permintaan pencopotan ini muncul karena adanya musibah kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Di lansir dari Tribun News Kamis 9 Maret 2023, Mulyanto mengatakan kepada wartawan ia meminta Erick tak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia bahkan juga meminta Erick untuk memecat Direktur Utama atau Dirut Pertamina, Nika Widjawati. Menurut Mulyanto, kedua pejabat Pertamina ini sama-sama memiliki kewenangan dan pengawasan di dalamnya. Ia juga meminta Erick harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang tidak mampu menjalankan wewenang hingga kebakaran terus berulang. Mulyanto menegaskan, Dirut dan Komut adalah pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan. Terlebih, menurutnya sebagai komisaris utama, AHOK juga merangkap sebagai ketua komite risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina. Ia ingin AHOK harus bekerja dengan baik dan tidak hanya tebar pesona. Lebih lanjut, karena kejadian kebakaran ini telah terjadi berulang, bahkan di tempat yang sama, ia berharap pemerintah bisa lebih memberikan perhatian. Ia meminta pemerintah jangan hanya menekankan pada peningkatan profit BUMN, tapi juga perhatian kepada masalah perawatan kilang minyak. Terima kasih telah menonton!